Apabila kamu mengidap suatu penyakit, hal pertama yang kamu lakukan tentunya adalah minum obat. Namun, apabila seluruh dunia yang sakit, yang kita perlukan adalah vaksin. Di tengah pandemi COVID-19 yang tidak ada henti-hentinya, satu-satunya hal yang menjadi sumber harapan adalah diciptakannya sebuah vaksin. Namun, dengan hampir lebih dari 100 negara di seluruh dunia bekerjasama untuk meneliti dan mengembangkan vaksin, pertanyaan sesungguhnya, bukan dapatkah kita menciptakan vaksin, tapi seberapa cepat vaksin tersebut dapat diciptakan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Untuk dapat mengetahui kapan vaksin COVID-19 dapat diciptakan, ada pentingnya kita mengetahui proses pengembangan vaksin itu sendiri. Secara sederhana, tahapan pengembangan vaksin dapat kita bagi menjadi tiga bagian, yaitu fase penelitian, fase pre-klinis, dan fase uji klinis. Fase penelitian adalah fase di mana peneliti akan mencari tahu cara kerjanya virus dan bagaimana virus tersebut menyerang tubuh manusia. Pada fase ini, binatang seperti tikus dan monyet digunakan untuk mempelajari virus pada tingkat molekuler. Fase pre-klinis adalah fase di mana sejumlah vaksin akan digunakan pada binatang untuk menguji keefektifannya. Fase ini penting untuk memastikan bahwa vaksin yang diciptakan tidak hanya efektif, tapi juga aman. Sejak bulan Agustus, WHO telah mencatat sekitar 165 vaksin COVID-19 yang tengah menjalani fase pre-klinis ini. Setelah fase pre-klinis, fase uji klinis dapat dilaksanakan, dan fase ini dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu uji coba fase 1, 2, dan 3. Uji coba fase 1 melihat reaksi sistem imun dan memastikan keamanan vaksin untuk tubuh manusia. Uji coba fase 2 melibatkan ratusan subjek uji coba dan memfokuskan kepada dosis yang tepat serta jadwal imunisasi yang sesuai. Dan yang terakhir, uji coba fase 3 melibatkan lebih dari seribu subjek uji coba dan memfokuskan kepada keamanan vaksin pada populasi yang besar untuk mengidentifikasi efek samping yang berat dan langka. Kemudian, setelah vaksin diciptakan, vaksin tersebut akan diberikan persetujuan oleh badan yang berwenang, kemudian didistribusikan secara skala besar. Dalam kondisi normal, sebuah vaksin memerlukan pengujian klinis yang sangat ketat, dan biasanya ini memakan waktu yang lama. Andaikan kita sekarang dalam situasi non-pandemi, vaksin tercepat dan paling realistis akan dapat didistribusikan pada bulan Mei 2036, yaitu 16 tahun dari sekarang. Tentunya, menjalani physical distancing selama 16 tahun berturut-turut tidak terdengar menyenangkan. Dan walaupun vaksin dapat diciptakan dalam waktu yang lebih cepat dari itu, apabila kita lihat sejarah pengembangan vaksin, waktu paling cepat untuk mengembangkan sebuah vaksin adalah 4 tahun, tetap relatif lama. Tetapi, jangan langsung pesimis. Karena pengembangan vaksin COVID-19 ini jauh berbeda dari pengembangan vaksin terdahulu. Karena kali ini, seluruh dunia ikut serta untuk mengembangkannya. Bahkan, sejak bulan Juli, terdapat sejumlah vaksin yang memasuki fase pertama uji klinis, fase yang semestinya memakan waktu bertahun-tahun. Beberapa ahli bahkan memperkirakan bahwa vaksin untuk COVID-19 akan tersedia untuk halayak umum pada pertengahan 2021. Namun, ini semua masih perkiraan. Masih banyak hal yang kita tidak ketahui mengenai COVID-19. Dan hal terpenting dalam pengembangan vaksin adalah memastikan bahwa vaksin tersebut aman. Kesimpulannya adalah, walaupun vaksin untuk COVID-19 tidak akan hadir secara instan, berkat kerjasama dan kerja keras berbagai institusi, pakar-pakar, dan tenaga medis di seluruh dunia, pandemi ini mungkin saja akan berakhir lebih cepat dari perkiraan. Maka, apabila di masa depan kalian dapat keluar rumah tanpa khawatir membahayakan diri sendiri atau orang lain, kalian tahu harus berterima kasih kepada siapa. Sekian untuk video kali ini. Apakah kalian berani untuk menjadi subjek tes vaksin? Atau apakah kalian ingin menunggu hingga vaksinnya benar-benar aman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Dan seperti biasa, jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Terima kasih, dan sampai ketemu di video berikutnya.